Halo guys, untuk kali ini gue bakal review pemakaian bahan Maxis Green Devil selama 3 bulan Nah, gue pilih Green Devil Maxis ini karena dia bentuknya bulat dan alur airnya ini supportive banget ya guys Nah, untuk gimana dia nempel di asfal itu udah gak dilaguin lagi, untuk cornering juga enak Dan disini gue pake ukuran untuk bagian depan 90-80 ring 14 Nah, untuk selama 3 bulan ini, liat pemakaian gue sehari-hari Untuk bagian tengahnya dia begini guys, bisa kalian liat sendiri-sendiri Belum ada yang kemakan dengan drastis Walaupun di bagian tengahnya ini lembut ya guys Karena dia soft compound Dan ini diperuntukkan untuk sebenarnya sih untuk semi balap ya guys Jadi, kalau misalkan untuk hari-hari Ya, kalau misalkan pemakaiannya normal itu cukup recommended Tapi kalau untuk hari-hari pemakaiannya agak brutal Mungkin ini terkikisnya cepat habis ya Untuk alurnya juga masih dalam Selama 3 bulan gue pake Dan untuk kelebihan yang lain Dia bentuknya, tadi gue bilang bentuknya dia membulat gini ya Jadi, tampilan motor kita jadi lebih karang gitu Tampilannya lebih penuh Nah, ini untuk kalian yang pengen tampilan motornya lebih penuh Lebih full Bisa pilih Maxis Green Depil Untuk pengalaman gue sih Ini gak ada slip ya Mau depun di jalan basah atau kering apalagi Enak banget Dan Untuk kekurangannya Belum gue dapetin ya Karena selama ini gue pake Enak-enak aja Dan gak ada kendala Untuk Maxis Green Depil Nah, untuk di bagian belakang juga gue pake Maxis Green Depil yang sama Ukuran Lap 100 per 80 Nah, ini 100 per 80 ring 14 Tampilannya gini guys Di Honda Beat Fi Tampilan Terkikisnya pun gak terlalu ini ya Gak terlalu keliatan Karena dia masih Tebal Kayak baru Masih dalam Nah, tampilannya berpul Gini guys Maxis Green Depil Di Honda Beat Fi Ini rekomendasi banget Buat kalian yang Low budget Tapi pengen tampilannya sporty dan penuh Untuk keduanya ini Harganya gue dapet Dengan 625 ribu Sudah dengan pasang dan nitrogen Gratis selama Lu pake Ban ini Tampilannya gini guys Tampilannya gini guys Dan channel Sekutik ini Kalian bisa subscribe Untuk tungguin video-video selanjutnya Tentang Honda Beat Fi Gue ini Next gue bakal bikin video Tentang Berapa Budget Semua yang gue keluarin Untuk Upgrade Honda Beat Fi 2014 Ini Kali ini cukup sekian Video yang gue bikin Semoga menjawab pertanyaan Dan bermanfaat Untuk kalian semua Teman-teman Jangan lupa subscribe Dan like Sampai ketemu Di next video Bye